Kata warga segini, disini dulunya pernah pembunuhan di jaman Noni Belanda katanya, Pak. Emang iya? Jadi begini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan, Pak, yang duluan ya sama Mang Adang. Itu yang terlihat sosok apa ya, Pak? Ya, Pak. Lihat. Ini sepuluh sosok pocong. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Kali ini kita sudah, menurut informasi, ini sudah dekat di area lokasi yang disebutkan warga tadi. Karena tadi saya sempat bincang-bincang, menggali informasi tentang daerah ini, yaitu dari warga yang ada di daerah sekitar sini, ya, Pak. Jadi, ini mungkin kita hanya explore yang konon katanya menurut warga daerah sini, sering terjadi, mungkin banyak gangguan yang mungkin ada warga yang lewat sini, mungkin. Nah, kita akan explore, biar-liar di area sini. Di sini, hujan ya? Hujannya, gerimis ya? Jadi, ya, cuasanya gerimis, mungkin agak dingin juga ya. Nah, coba kita bisa lihat ya. Lihatnya, kan, nggak bisa. Nah, ini tiba-tiba kencang ya. Ini tiba-tiba kencang. Bisa dari sini. Ini sini ada, udah kelihatan ya, Bu, Bisa. Ada apa itu? Ada apa? Bisa kita lihat ya. Bisa kita perhatikan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kita Di Ada yang Ada Memang ternyata benar ya Pemeriksa Menurut warga di area sini Ini sangat Angkar sekali dan sering terjadinya Penampakan gitu Jadi Tadi bisa mungkin terlihat Di kamera juga ya Sampai Kita kaget sampai mundur lagi Mungkin itu Sosok apa Saya juga kurang tahu ya Pemeriksa Soalnya Pas kesana Tiba-tiba sudah ada Dia mengadang di depan kita Pemeriksa Nah jadi Pemeriksa Kita sampai Lari-lari tadi Tiba-tiba Gak tahu arahnya dari mana Saya juga kurang tahu ya Tiba-tiba ada di depan Abah sama Mangadang tadi Wow Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Diberikan keselamatan Diberikan keselamatan Jadi kalau Abis sore Banyak juga warga yang lewat Lewat ke daerah sini ya Nah ini kan ini jalanan Jadi banyak yang lewat Kesini Kalau masih sore Karena Mungkin dari searah sana Apa mungkin dari arah Sana Itu Ada pemukiman ya Di area Mungkin di area sana ya Ada pemukiman Di area sana juga Tadi di bawah Cuman agak jauh Lagi Dikit Itu ada area pemukiman juga ya Jadi mungkin Kalau masih sore Banyak Banyak orang yang lewat Sini Jadi begini bah Mungkin Bisa dijelaskan Tadi kan Abah yang duluan ya Sama Mengatang Itu Yang terlihat itu Sosok apa ya Ya Abah lihat Sosok pocong Iya Soalnya Saya Langsung Lari Tadi ya Kabur gitu ya Jadi Bingungnya ini Abah ini langsung Ngikut lari Kenapa aneh juga ya Yang jadi pertanyaan itu kan Abah jadi Mungkin begini kan Abah ini kan Abah ini kan Terkenal Sebagai Pakar Rukiah Spiritual Kenapa Kok bisa Lari saya juga Sampai kaget tadi Ini gimana ceritanya Ya kalau dihitung Betul Betul Emang ya Pasti Ya Teman-teman Semua Ya Para penonton Atau Yang Melihat Kebiasaan Abah Rukiah Pasti pada Ketawa Kenapa Ahli Rukiah Katanya Dia ahli Rukiah Dia bisa ngeluarin Katanya bisa Takut Takut sama Jin Pasti kayak gitu Pasti lah Tanggapan saya juga Seperti itu Cuman Yang Abah Pengen tau Apa Kan gini ya Seperti Teman-teman 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 YouTube Semua kan Kan tau Katanya suka Explore Explore Ternyata gak ada Nyali sama sekali Gitu Kalau ya Istilah itu kan Tadi Sama aja Abah Dibuang Gitu Tapi gini Abah Mau Bukannya Abah Takut ya Bukannya Abah Gak berani Jujur aja Abah gak takut sama sekali Ya mas ibu pun Bagaimana Ya kita akan Cari lagi Kesana Ya ini Kalau ya Masih ada disana Ya syukur Kalau istilah gak ada Ya mungkin Penampakan yang tadi Akan kita Mediatorkan Gitu Jadi akan Jadi kita harus pulang dulu Dari teman Iya Soalnya Kalau sekarang kan Kita cuman Segini Ya mungkin Kalau itu mah Harus Besok Supaya kan Kita bisa tahu Tapi yang Apa namanya Yang tadi Penampakannya Kayak tadi Gitu Udah berapa Kali udah sering Apa Jarang sih itu Soalnya Kayak Orang-orang yang Sering lewat sini Katanya Kata penduduk sini Sering sekali Menampakan Gitu Kata warga Sekini Disini Dulunya Pernah Pembunuhan Di jaman Noni Belanda Katanya Emang Iya Makanya Kalau ada Sekarang Kalau kita ada Teman Bisa Kita langsung Tanya Dan kita Akan Memastikan Lagi Sekarang Apa Itu Kalau Seandainya Itu Yang Tadi Disana Itu Apa Jin Yang Mengganggu Cuman Mengganggu Mengganggu Aja Mungkin Itu Nanti Bisa Kelihatan Tapi Pas Kita Kepregong Tiba Tapi Kaki Ngangkang Kakinya Tapi Kepalanya Tidak Kelihatan Tadi Ya Kalau Abah Sebenarnya Tadi Tidak Tidak Lihat Apa Apa Lari Aja Gitu Takutnya Gini Mas Nanti Agap Di Badan Ap Tidak 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 Lari Tidak bisa nempel di ya nah larusan kedengarannya ya emang kita sih masih ada lokasinya disini mak ya gimana kita cek sekarang? ya kita cek lagi aja kesana kalau gak ada yang berani biar apa aja sendiri aja yang kesana gimana kita cek aja ya udah kita langsung aja kesana tapi gini kalau ya istilah dia gak ada ya mungkin besok lagi orang kita kan cuma bertiga nih kita harus bawa mediator supaya tahu kenapa dia suka muncul kenapa dia suka nakutin orang apalagi kalau malam seperti sekarang kalau malam cuma hujan lagi tapi kan kita harus real kedengaran barusan nah ya bismillah suara apa bah? suara cewek ya kedengarannya iya tuh ya mungkin kita akan cek aja bah iya ayo langsung balik lagi iya iya langsung oke kita langsung ke lokasi aja jadi kita akan langsung lihat ke area lokasi sini aja ya serius bah merinding bah ayo gak apa-apa jadi kita akan mungkin mungkin kita akan cek belum lagi atau kita akan lihat lagi ya pemerintah karena mungkin tadi agak kaget juga kita pada lari-lari gitu pemerintah mungkin kita akan cek kembali di area disini ya memang disini agak bener-bener jadi bah yang kaget orang ketah sebelah mana tadi bah kadang-kadang sebelah sini mas baru sama ini gak tahu ya serius bah merinding bah benar gak bosong iya iya bener nah jadi kita pas tadi di di sebelah mana nih itu di bawah oh ini tadi di ya pas bawah itu ya tadi ya tapi gak ada bah sekarang gak ada ya jadi tadi pas di arah sini itu pemerintah atau yang yang bergantungan di sini sekarang gak ada ada juga nih kita gak ada gak ada bah cuma tadi aja bah tapi kita gimana bah kelanjutannya nih sekarang mungkin kita balik aja iya kita balik aja soalnya yang tadi itu emang tapi abad sih jujur kalau tadi ya gak kelihatan cuma gak mudah-mudahan aja kameranya gitu bisa kelihatan tapi kan ingatnya kita ingatnya pengen melihat gitu ya mudah-mudahan kita pulang aja sekarang ya kita mungkin besoklah besok lagi hari besok akan kita langsung mediatorkan saja gitu oh iya kita akan mediatorkan ya biar lebih jelas gitu jadi kita di malam hari ini langsung pulang aja jadi kita akan cari mediator menurut abah hajat katanya abah hajat ini sangat penasaran sekali gitu jadi kita akan cari mediator buat tanya-tanya sosok yang mencegat kita tadi ya kalau misalnya nah gelap sekali kalau deh kalau malam sangat gelap sekali ya kalau misalnya wuuuh sungguh sangat luar biasa kalau misalnya mencekam pokoknya kalau misalnya mungkin kita akan lanjut lagi penulisannya besok ya karena ini mungkin sudah agar malam juga karena kita cuman bertiga ya jadi harus ada mediator jadi bener-bener area hutan hutan belantara tapi sering orang lewat situ gitu pemerintah karena mungkin di sebelah ujung ada pemukiman dan di ujung lagi itu ada pemukiman ya tadi nah dan ternyata begini pemerintah tadi oke eh oh gelap ini gelap gak kelihatan oke haha ya gitu